Di desa Wonokerto terdapat olahan kas Wonogiri yang tak kalah unik, namanya sambal cabu. Bahan baku utamanya adalah biji wijen, tepatnya wijen hitam atau sesanum indiku. Sejenis biji-bijian yang banyak terdapat di pekunungan India, Cina, Meksiko, dan Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, wijen disebut dengan nama walir, lengah, langan, atau ringan. Wijen yang diolah menjadi sambal cabu, bagian besar berasal dari luar daerah. Sebab produksi cabu di desa Wonokerto ini lumayan besar. Jika mengandalkan wijen dari petani setempat saja, tidak mampu mencukupi kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Tahap kedua pembuatan olahan kasutnya. Cabu, wijen harus dijemur terlebih dahulu supaya wijen kembali menjadi kering. Wijen yang basah kurang bagus untuk langsung diolah karena mengandung terlalu banyak air dan sulit diolah karena terlalu lembek. Untuk mempercepat proses pengeringan, wijen harus diratakan dan digaruk sebentar supaya tidak terlalu tebal. Meski ukuran wijen ini sangat kecil, masih harus dikering lagi supaya biji wijen pecah dan bagian dalam isi biji wijen terbuka. Dengan dipecah, isi bagian dalam wijen akan mudah bereaksi saat dimasak nantinya. Sehingga kandungan wijen akan mudah terurai. Mesin kiling tidak perlu dijalankan terlalu kencang, karena akan membuat biji wijen banyak keluar. Normalnya, pengukusan tahap satu ini akan dilakukan selama 30 menit. Itu pun jika apinya menyala besar dan tetap stabil. Alat yang digunakan adalah kukusan bambu. Api dari kayu bakar dilakukan untuk menjaga kualitas produk olahan. Hanya dengan cara memasak sederhana inilah, wijen akan matang lebih harum. Saat masih panas, wijen sudah harus dimasukkan ke dalam karung, supaya masih cuk lunak untuk di-press. Sehingga minyak wijennya dapat lebih mudah dikeluarkan. Minyak wijen saat ini dikenal sebagai minyak paling mahal. Salah satunya bisa dipakai untuk menggoreng masakan tanpa takut kolesterol. Dan sangat bagus untuk kulit karena terdapat kandungan antian. Selain itu juga dapat mengurangi rasa nyeri pada badan. Jadi, tak heran jika minyak wijen saat ini sangat diminati. Satu liter minyak wijen berkualitas biasa, harganya mencapai 25 ribu rupiah. Untuk yang kualitas super, harganya malah bisa sampai 100 ribu rupiah. Bahan baku membuat cabuk, kembali harus diproses lagi. Kali ini dengan ditumbuh di lesung kayu. Proses penumbuhan ini pertujuan menguraikan butiran kecil wijen, sehingga tidak terlalu menggumpal akibat hasil pengepresan. Untuk memisahkan gumpalan yang terlalu keras, harus diayat. Sehingga hanya wijen yang lembut saja yang akan diolah. Wijen yang terlalu besar putirannya, atau terlalu menggumpal, dipisahkan untuk diproses pada hari yang lain. Bangkaran tangkai padi atau merang menjadi pewarna alami yang ditambahkan. Merang ditambahkan pada hasil ayakan, dan kemudian diadu-adu. Biasanya, sambal cabuk akan dijual dalam ukuran 1 kg pada tempula. Itu pun hanya dengan bungkusan plastik. Bungkusan kecil dengan daun pisang adalah pengemasan tahap akhir di tingkat konsumen akhir. Jadi, membungkus dalam ukuran kecil seperti ini hanya dilakukan untuk pesanan khusus saja. 1 kg sambal cabuk harganya sekitar Rp40.000. Jika jual langsung ke konsumen, pungkusan kecil sambal cabuk ini harganya Rp2.000. Olangkas ini telah menjadi ikon kuliner Kabupaten Wonogiri hingga kini. Terima kasih telah menonton!